Pemirsa seorang narapidana kasus narkoba kabur dari lapas kelas 2B Panyebungan Mandan Natal, Sumatera Utara. Napi kabur dengan cara menjebol plafon sel tahanan dan melompat tembok setinggi 3 meter. Namun dalam kasus ini pihak lapas berdali kaburnya tahanan karena kekurangan petugas jaga. Lebih adanya lagi, saat kejadian tiba-tiba kamera pengawas atau CCTV di lokasi lapas juga dinyatakan mengalami kerusakan. Seorang narapidana kabur dari lapas kelas 2B Panyebungan. Kaburnya warga binan ini baru diketahui saat petugas lapas membagikan sarapan pagi dan mendapati salah satu narapidana berinisial RH tidak lagi berada dalam selnya dan diketahui kabur usai menjebol plafon. Pelaku lalu kabur melompat tembok lapas setinggi 3 meter yang dipasang kawat berduri. Narapidana yang kabur ini merupakan narapidana kasus narkoba yang baru menjalani masa hukuman 8 bulan pihak lapas berdali pelaku dapat kabur dengan memanfaatkan minimnya pengawasan petugas karena lapas kekurangan petugas. Namun anehnya lagi, di saat bersamaan dengan kaburnya narapidana tersebut pihak lapas justru mengaku kalau CCTV atau kamera pengawas juga dalam keadaan rusak. Kalau kaburnya ketika kita pagi, pagi masuk ke bagian sarapan petugas melihat ke kamar lewet yang lari, rupanya dia sudah tidak ada. Memang dia sendiri ya Bang Dirong? Iya. Kenapa bisa sendiri dia Bang Dirong? Dia kemarin ada melakukan gangguan perang tamu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pisah. Ya, kita pisah dia. Nah itu. Kaburnya lewat mana Bang? Kaburnya dia menjebol pelapon, merangkak, menyusuri pelapon. Apa ya? Apa namanya? Itu. Borong-borong pelapon. Borong-borong pelapon. Baru turun dan merompat tembok. Hingga kini pihak LAPAS telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangkap kembali darah pidana yang berhasil melarikan diri. Dari Mandari Natal, Ahmad Hussein Lubis, Ainews, melaporkan.